Gantung lagu sih, kalau lagunya kayak gini ya lebih cocok diselepkan Halo guys, aku Henry Saputra, selamat datang kembali di channel youtube aku Oke, sesuai dengan judul video kali ini, aku ingin sharing kepada kalian ya Kita sharing-sharing aja nih, sharing-sharing bagaimana cara aku membuat musik ya Bagaimana cara aku membuat backing track dari 0, dari 0 kali dari cuma vokalnya aja sampai jadi final Contohnya kayak baru aku upload kemarin ini, nah ini nih Nah kalau ini nih, kebetulan aku dapat vokal only-nya ya Studio Acapella vokalnya aja nih, kalau kalian dengar tuh Di youtube ada tuh biasanya, kalau lagu-lagu luar tuh banyak tuh Kalau kalian mau cari, mau kalian buat backing track-nya, mau kalian buat versi DJ dangdut dan sebagainya Kalian cari aja di youtube ada tuh, misalnya vokal, kalau ini Blackpink How You Like That Studio Acapella Misalnya Acapella, pokoknya kata kuncinya Acapella vokal gitu, vokal only gitu, bisa juga Ini kalau untuk file aslinya gak gini ya Ini kalau file aslinya tuh gini guys Nah ini file aslinya yang aku download, aku convert, biar kita dengar Dia itu kalau yang asli sesuai dengan tempo musik aslinya ya, agak pelan Dan biasanya ketika kita download, kita gak tau nih temponya nih Ini kalau yang asli Kalian asli kayak gitu, dan itu untuk yang selesai yang ini Yang aku buat tadi, itu untuk nadanya udah berubah ya Nada dasarnya udah berubah, jadi A minor, Do-nya di C Kalau yang asli itu kalau gak salah aku, nada dasarnya di D crash minor Do-nya itu di F crash berarti ya, gitu lah pokoknya Kalau yang ini udah aku transpose, jadi caranya itu biar kita buat musiknya gak berantakan Kita harus tau temponya terlebih dahulu Nah biasanya aku untuk deteksi tempo menggunakan aplikasi dari Fruity Loop Ya ini FL Studio Bebas mau versi 11, versi 12 gak masalah Intinya disini dia ada teknologi untuk ngecek tempo lah, mendeteksi Misalnya ini, Blackpink Nah biasanya kalau aku udah download, aku masukkan dulu file-nya ke FL Studio Fungsinya hanya cuma untuk ngecek tempo aja guys Misalnya disini tekan, tekan di ujung Pilih detik tempo Ini baru kalian lihat disini, estimasinya berada di 86, 763 Kalau udah kayak gini, aku langsung klik Berarti ini di antara 50-100 ya Eh gak usah langsung yang ini 75-150 guys Karena ini udah lebih dari 50 Langsung ada ini ya, mendekati lah Mereka paling mendekati, akan aja Nanti dia akan mendeteksi tuh Cuma sampai hasbin deteksi 130 Wuculah itu udah Itu udah Itu udah nih Jadi deteksinya 130 Nah udah dapet berarti nih Bisa kalau udah dapet kayak gini Aku langsung ingat temponya di 130 Langsung aku masukkan ke Studio One Nah Studio One disini Nah kalian bisa lihat nih Temponya udah aku set di 130 Sesuai dengan tempo yang kita deteksi tadi Terus kalau di Studio One bagaimana cara ngepaskannya dengan metronom Kalian tinggal biar dia pas lah dengan temponya Kalian pastikan disini Ubah ke bar Set metronomnya nyala ya Kita, aku kasih tunjuk Nah gitu Intinya kalian harus tau tempo lagu lah Kalau ini kan Nah gitu temponya ya Jadi kan masuk nih Tuh Tua Gap Tua Gap Tua Gap Tua Gap Pasti ya kan Oke misalnya tempo udah dapet Biasanya aku langsung buat pattern drumnya terlebih dahulu guys Dan pastikan kalian Kalau untuk membuat musik Pastikan kalian ada plugin-plugin dasar lah Yaitu diantaranya ya kalau bisa ada plugin drum Untuk buat beat Terus ada plugin untuk buat bass Terus setelah itu kalau kalian ada plugin untuk piano Atau lebih bagus hypersonic biasanya aku gunakan Itu lebih bagus karena cukup lengkap di plugin hypersonic itu Nah kalau untuk project ini aku memakai addictive drum 2 Untuk drumnya Bassnya aku pakai ampel bass J Terus kalau gitar aku pakai Aku tag sendiri ya Record sendiri Menggunakan shortcut focus red scarlet Untuk pluginnya nanti aku jelaskan Aku pakai gitar Gitar rig 5 Terus ada satu Kemudian plugin satu lagi itu Hypersonic Disini aku ada pakai Untuk kayak Kayak sekuen-sekuen lah ibaratnya Ada piano Ada coir dan sebagainya Oke Koir-koir dan sebagainya Oke sekarang aku mau tunjukkan Bagaimana Lagu ini Hanya dengan drum ya Karena biasanya Aku setelah memvokalnya dapat Langsung buat pattern drumnya terlebih dahulu Ini dia Ini drumnya Good Addictive Drum 2 Ini kalau digabung Selepas tempo ya 1 2 3 4 1 2 3 4 Ya kan Nah Cara membuat beatnya Seperti biasa Kita menggambar Kalau aku disini menggambar Nggak pakai MIDI controller jadi teknisnya nih kalian bisa lihat sendiri tuh eh sepanjang ini nah ini teknisnya ngecit ibarat ada chipnya pada tekniknya kita enggak bikin per ini sendiri-sendiri ya Jadi kalian cukup buat misalnya satu bar atau misalnya dua bar ataupun pokoknya inilah 1234 n 2x4 biasanya kalian buat bit-bitnya gitu nih kalau yang ini misalnya kalian tentukan di menit pertama sampai menit berapa tuh drumnya kayak mana udah mulai masuk drum atau belum ataupun pukulannya kayak gimana nanti diref pukulannya kayak gimana intinya dasarnya disitu dulu jadi setelah kalian dasarnya udah jadi tinggal kalian pareasikan nantinya untuk ropel dan sebagainya contohnya kayak ini nih ini kalau tadi awal-awal cuma hi-hat aja nih tuh tuh ternyata sih mula-mula kata-kata ini bertambah sih nah nih yang kopas nih sama dengan sebelumnya akan 333 nah ini baru masuk pattern barunya intinya kalau bisa kalian atau sedikit lah basic drum kayak mana nih kalian bisa lihat ini ini kick ini hi-hat ini kick ini snare lebih gampang sih kayak gini tuh dia ada apa cuma tampilannya enggak enak tuh lebih susah kalau bilang lebih suka pakai pene roll terus ini hi-hat simbal dan sebagainya intinya kalian paskan lah dia kalau kalian udah buat satu kayak gini kan tengok kopas aja copy copy nanti kalian ini kan bisa nih kalian bisa lihat ini kan pisah-pisah kalian tinggal double-click disini nanti tinggal paste seperti itu nah disini juga aku mau jelaskan velocity ya untuk bikin drum biar lebih terasa kayak manusia yang main kalian harus mengatur velocity contohnya ini ini snare ya ini pelan tuh kalian bisa lihat kalau ini kuat tuh ya jadi ada ada dinamikanya dalam main drumnya tuh sudah kita ketika 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 itu lebih terasa kayak manusia kalau enggak di main velocity kan nanti jadinya takat-takat-takat-takat-takat ada ya coba ya aku naikkan ya ini gini nanti nah kayak kayak drum band pula ya kan kalau gini kan nah juga ini ada yang satu per tiga dua satu per enam belas nah bedanya itu yaitu jumlah besar kecil ini nyagas ya jadi misalnya dalam satu detik ini ada berapa kali dia ngatu gitu ibaratnya dalam satu detik dua detik tiga detik gitu dikit terdak kalau misalnya kurangi gini jadi gini dikit-dek ya gitu ya kalian tinggal mainkan aja nih dan pastikan disini kalian pilih yang bar biar gampang kalian untuk meletak pattern-patternya udah drum udah kayak gitu kayak gitu aja langsung selamat menikmati sub indo by broth3rmax